Hannafi berumur 30 tahun dan Anasri Purnawati berumur 46 tahun. Masing-masing warga Kabupaten Jember dan Kabupaten Nganjuk ditangkap Polsek Ambulu Jember karena diduga menimbun BBM bersubsidi jenis solar. Keduanya menimbun solar bersubsidi itu dengan memanfaatkan bangunan bekas kolam renang di Dusun Kerajan, Desa Andong Sari, Kejamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Tersangka Hannafi merupakan laki-laki asal Dusun Pontang Tengah, Desa Pontang, Kejamatan Ambulu yang bertugas mengkoordinir orang yang mengangkut BBM tersebut. Sementara tersangka bernama Anasri Purwati adalah wanita asal Desa Kepanjen, Kejamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang diduga kuat berperan sebagai pemodal penimbun BBM bersubsidi itu. Kapolsek Ambulu, AKPM Suhartanto menjelaskan, kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar itu terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat pada tanggal 22 Juni 2023. Setelah mendapatkan laporan tersebut, kata dia, polisi melakukan penyelidikan. Dari situ ditemukan lima orang ini membawa BBM menggunakan sepeda motor menuju bekas kolam renang itu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Jumat 23 Juni 2023. Di tempat kejadian perkara tersebut, polisi juga menemukan tandon air berwarna putih berisi 2000 liter solar bersubsidi. Selanjutnya, polisi mengintrogasi lima orang tersebut. Mereka mengakui bahwa pengangkutan solar dengan jiriken itu dilakukan atas perintah tersangka Hannafi. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap Hannafi. Ternyata, pelaku tersebut mengaku kalau dimodali oleh wanita asal Kabupaten Nganjuk. Tanto mengatakan, dua tersangka ini diduga sudah melakukan penimbunan BBM bersubsidi ini hampir 4 bulan, terhitung sejak bulan Ramadan. Atas perbuatannya itu, Tanto menegaskan tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah bungkasnya. Terima kasih telah menonton!